Intro Kabar gembira, PSSI pastikan proses naturalisasi 2 pemain keturunan rampung bulan depan, mantap! Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak pertama-tama PSSI berharap proses naturalisasi 2 pemain luar negeri, yaitu Jordi Ahmad dan Sandy Walsh Menjadi warga negara Indonesia tuntas pada November 2022 Mudah-mudahan itu terwujud sehingga mereka bisa membela Timnas Indonesia pada Desember 2022 Ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi Seperti di muat antara Jumat 28 Oktober 2022 Yunus melanjutkan, saat ini proses pewarganegaraan Jordi dan Sandy sudah mendekati akhir Mereka tengah menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo Dan melakukan sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI PSSI ingin Jordi Ahmad dan Sandy Walsh dapat memperkuat Timnas Senior Indonesia di BLF 2022 Pada Desember 2022 sampai Januari 2023 Meski demikian, kalaupun sudah menjadi WNI, kedua pemain tersebut berpotensi tidak dapat berkompetisi di BLF lantaran turnamen tersebut bukanlah bagian dari agenda FIFA Jordi Ahmad dan Sandy Walsh merupakan pesebak bola berposisi back yang masing-masing berasal dari Spanyol serta Belanda dan lama berkarir di Eropa Jordi sempat memperkuat Tim-Tim seperti Espanyol, Sven CCT, dan Real Betis Dan kini meremput di Liga Super Malaysia bersama Tim Johor Darul Tazim Sementara Sandy Walsh adalah pesebak bola yang tak pernah berkarir di luar Belgia Saat ini, BK itu tercatat sebagai pemain Kevin Maceland di Liga Belgia Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa, pantau video dari kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!